Presenter sekaligus komedian Billy Syah Putra menceritakan masa-masa kelamnya saat masih muda. Mantan kekasih aktris Amanda Manopo mengakui jika dirinya sempat mencicipi jeruji besi di masa lalu. Bukan di penjara, sempat ditangkap beberapa polisi, ditangkap tanah anak-anak kecil bandel, ditahan di kantor, terus dijemput sama teman-teman kesakirnya. Udah pulang gitu doang kok, enggak sampai 24 jam kok. SMP, SMP. Bandel-bandel anak-anak sekolah. Sekarang mah udah enggak ada zaman tawaran lagi, jangan sampai. Itu kan hal-hal yang negatif. Jangan sampai dikiru. Itu kan zaman dulu, kalau sekarang walaupun udah enggak ada. Menit? Jangan sampai. Menit. Bapak Ibu di mana waktu itu reang? Marah. Waktu itu zamannya juga Almarhum tuh waktu awal masuk di entertain. Sampai dia dengan kabar, terus dia marah-marahin. Sangat-sangat marah banget waktu itu. Almarhum waktu itu. Kalau sekarang mah udah enggak mau hal-hal yang negatif-negatif, udah enggak mau yang angin. Itu kan hal-hal negatif ya, petawaran gitu. Itu kan zaman dulu anak-anak kecil yang sosok berani. Tadi benar kasih Bang Jo, sempat ketemu waktu itu bawa samurai itu. Ya, gitu-gitu doang. Gitu-gitu aja. Kenakalan-kenaklan anak-anak kecil. Gitu. Gitu aja. Gitu aja. Jadi diri saya sih Bang Jo melihat kondisi kadang anak sekolah sekarang masih suka tawuran gitu-gitu. Bahkan lebih kejam lagi sekarang gitu. Nah, iya kadang-kadang mirip di zaman yang memang penuh dengan sosial media, terus zaman udah canggih, melakukan apapun bisa, ibarat-barat dengan hal yang positif ya. Tapi masih aja ada hal-hal yang menurut gue, hal-hal yang tidak boleh biru, hal-hal negatif ya. Kayak zaman-zaman sekarang masih ada ya tawaran. Sekarang udah enggak ada gitu loh. Ya mudah-mudahan udah hilang lah. Ya mudah-mudahan udah enggak ada lagi tawuran-tawuran. Gue sekarang berpikir ya nanti kalian juga bakalan, ya orang-orang yang memang masih melakukan tawuran pasti nanti beranjaknya dewasa kalian berpikir, oh ngapain juga ya. Coba kalau gue sampai kejadian hal yang tidak diinginkan pasti menyesal. Jadi bersama kayak gue sekarang nih. Dulu gue tawuran. Coba dulu pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gue enggak akan bisa berdiri di sini kasarnya seperti itu. Nah justru itu buat teman-teman yang masih, ya gue bukannya soh ya. Tapi intinya sebisa mungkin jangan sampai ada lagi hal-hal yang semacam negatif tawuran-tawuran. Buat apa juga enggak ada untungnya. Ini pendapat gue.